Mbak DP dan Pak Kasat, Mbak DP kabarnya laporan nih Mbak Kasat, Pak Kasat gimana? Seperti apa mungkin? Ya kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku Jadi aku ya sebagai warga negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik Dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah Jadi ya saya wajib itu panggung Siapa KDP? Saya gak tau namanya itu siapa Ada beberapa Cuma saya gak tau namanya, saya cuma tulis akunnya aja Karena saya gak tau dan gak kenal orang itu Menghina yang seperti apa sih Mie? Menghina yang seperti apa sampai akhirnya dilaporin? Ya Sabtu, Mandul Itu kan perlu dibuktikan ya sayang Terus kebuktian rumah Masalah sebenarnya itu gak masalah Cuma ini terus-terusan loh mas Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah Diam itu emas Tapi ternyata Diam itu emas itu Sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja Kayaknya saya melakukan Ada berapa aku? Ada berapa Kamu udah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung Alias Dewi Persik Blablabla Sampai menyinggung tentang Mandul Sampai menyinggung tentang Tiga kali janda Sebenarnya gak apa-apa Memang itu faktanya tiga kali janda Tapi mungkin aku perlu membela diri juga disini bahwa Aku sebagai perempuan Kalau kita Saya ini perempuan ya Saya gak bicara dengan laki-laki Maksudnya ini mbak perempuan Mbak perempuan Kan gak kepengen ya Pernikahannya itu gagal ya mas Pengennya itu selamanya Tapi kan Saya merasa bahwa Saya tidak selingkuh loh Saya bercerai karena saya diselingkuhi Saya bercerai karena saya mengalami KDRT Jadi kalau misalkan saya Tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga Bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip gak baik Saya cuma gak mau aja dijadikan pelampiasan Dengan tangan, kaki Ya kan Dicekik Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya Zaman dulu Kenapa saya bisa Apa namanya Berbicara mengenai KDRT Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya Dari kemarin teman-teman itu menanyakan tentang KDRT loh Ingat gak zaman pertama kali Jadi tapi sama mereka itu Di Seolah-olah itu saya berbicara tentang dua orang itu Akhirnya saya diserang Saya gak tahu apakah mereka memang membela Secara naluri atau imitasi Saya gak tahu Seperti komunikasi dengan akun itu Seperti komunikasi Sama saya Sama akun yang ada terus itu Komunikasi Untuk memberi pengaturan Negur-negur gitu Saya sudah pernah negur Saya sudah pernah negur Saya bilang Mbak tolong kalau bicara itu Jangan seperti itu Saya itu tiga kali Gagal menikah itu Bukan karena saya macem-macem Saya udah kasih tau Karena saya Karena mantan suami saya itu selingkuh Dan pernah melakukan KDRT terhadap saya Dan yang ketiga ini menipu saya duitnya Cuma bedanya saya ngelapor polisi mbak Gitu Dan makanya itu doang Pak Kasat laporan diterima gak Pak Kasat? Pak Kasat terkait laporannya gimana Pak Kasat? Karena kebetulan saya syutingnya kan Waktu itu kan di Depok Saya tahu informasi-informasi itu Di TikTok itu Saya pas ada di Depok Ya Saya ada di Depok Pak Kasat laporan diterima Pak Kasat? Jadi hari ini Tadi mbak DMP berkonsultasi dengan kita Terkait Pada hari ini Berkonsultasi dengan kita Terkait masalah yang Dirasakan cukup mengganggu ya Kita sudah berkoordinasi juga Ya Kemudian kita sepakat Untuk adanya pembuatan laporan polisi Untuk menerjuti apa yang sudah dilakukan oleh Akun-akun tersebut ya Sudah ada beberapa Akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami Selalu penyidik Untuk kita Kita lidik lagi Kita pastikan lagi Nanti pemiliknya siapa Yang jelas Pengarapan pasal dari undang-undang ITE Kita terapkan di situ Untuk sementara Pasal berapa? Sementara kita Terapkan pasal 27 sama 36 ya Tapi nanti dalam perkembangannya Ini kan baru hari pertama ya Kita akan kembangkan lagi Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan Kenapa saya terapkan pasal 36 Ada beberapa kontrak kerja yang Dibatalkan terkait dengan Pemerintahan tersebut Sehingga mengganggu rekomuniannya Sehingga kita lakukan pasal itu Namun dalam teman-teman kita Nomor LP-nya berapa? Sudah bikin laporan Sudah-sudah Nomor LP-nya? Bang Sandi Ini bang Sandi Kerugiannya Mami? Mami kerugian Ada dua pekerjaan Tapi yang satu pekerjaan Nggak usah ini lah Yang satu pekerjaan ini aja Kalau yang satu pekerjaan itu Berkaitan dengan TV Karena nggak pakai kontrak Kalau TV kan mas Tapi yang satunya lagi Itu pakai kontrak Jadi karena Ada isu-isu ini loh Rame-rame TikTok apa Sedalam macemnya Jadi klien merasa bahwa Waduh untuk sementara Ntar dulu ditunda Itu kan juga merugikan aku Sedangkan Jadwalnya udah lama banget kan Udah lima bulan yang lalu Cuma gara-gara Si perempuan itu Huw Kuar-kuar Terus di branda terus Jadi intinya Mereka nggak mau Aku ada masalah dengan siapapun Ini laporannya ini Bersenimbung dengan Yang di pores Berkesenambung Beda-beda Beda Kalau yang disana masih Bang Sandi nomor LP-nya berapa? Belum dicabut yang disana masih ya Teruskan masih loh Itu gimana tuh Mi Artinya disana juga masih Ini sekarang baru lagi Kemarin siapa ya Kemarin Kiss Yang wawancara mamaku Pas aku lagi di Taman Angin Kemarin Mamaku nggak jawab kan Mamaku nggak bilang dicabut Ya berarti terusin Mas Bermana dong Berarti ini juga dari Mama juga Mas Juro Melaparin juga ini Ya karena mami aku Mbak mami aku tuh kemarin Sempet sakit drop Yang pertama Yang pas aku dipanggil Loon Ger itu Mami aku sempet drop Ada disitu Ada Dokumentasinya Kemarin sempet wawancara Langsung Jadi mamaku bilang Bagaimana Apakah mau dicabut Atau nggak Mamaku bilang Nggak tahu Pokoknya Saya Ini Lagi kesen hatinya Tapi nomor LP nya Mungkin bisa dibacakan Bacar dan aja 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 Nomor 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 2739 11 Romawi 2022 Ada rencana Kapan Di Anjil Atau diperiksa Ya Nanti Kita tentukan Waktunya dulu ya Terkait Jadwal Madiba juga padat Kemudian Kita harus Mengecek Siapa yang Tentukan juga Jadi ada Waktunya Alat Sementara Video-video Dari akunan Bungkul Sebut Nanti juga ada Surat Terkait Pembatalan kerja tersebut Yang menjadikan dasar Untuk Pasal 36 Yang menurutkan Sudah ketemu Sudah ketemu Itu dimana bang Tinggal korangnya Keberadaannya sudah kita ketahui Wilayahnya Kenapa Wilayahnya Medan Ya Sumatera Medan Medan Ada beberapa Ada beberapa Ada beberapa lah Tiba Cuma tiba Yang lain Alhamdulillah Banyak yang Tapi gimana Artinya melihat Harusnya kan Laporan-laporan Yang sebelumnya Kepada haters Itu bisa menjadi Contoh Untuk Haters yang lain Tapi masih ada aja Yang Haters-haters yang Nakal Bisa dibilang gitu Apanya itu Kalau dimaafkan Kan nanti Akan menjadi Bahan Untuk mereka Kami dapatkan Follower Kami dapatkan Dan Dan Oke Oke